Halo Sobatekno, apa kabar kamu hari ini? Semoga kamu selalu sehat dan banyak, Jeki. Akhirnya nih, Sob, paket yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga paket dari Vivo. Ini adalah paket saya ikutan pre-order Vivo X50... X50... X60 Pro. Itu X60 Pro. Itu harganya Rp10.000.000 kembali Rp1.000.000. Kenapa saya ikutan pre-order? Pertama, karena saya pengen cobain sendiri. Tapi ternyata datangnya lambat ya. Hari Jumat kemarin itu adalah hari pertama per-sale ya, jadinya bisa beli di mana saja. Ini baru datang sekarang. Sayang banget sih. Sebenarnya harusnya tuh Vivo ngeduluin ya buat orang-orang yang ikutan pre-order. Kenapa? Karena orang yang ikutan pre-order kan pengen cobain duluan. Nggak cuma ngeliat benefit-benefit lainnya ya, tapi rata-rata emang pengen cobain duluan. Termasuk saya, pengen bikin video, bikin konten, jadi pengennya duluan. Ini ya paketnya dari Vivo kayak gini, Sob. Ini saya belinya di BliBli ya. Ikut pre-order-nya kan di BliBli, itu katanya sih dapet bonus apa namanya? TWS earphone dari Vivo. Vivo TWS Neo itu, kalau nggak salah. TWS-nya sendiri tuh harganya lumayan ya, Sob. Harganya di atas Rp. 500.000, Rp. 600.000, Rp. 700.000, atau Rp. 800.000 gitu. Oke. Ini bonusnya. Oh, ternyata bener nih. Vivo-nya aja kayaknya di sini. Wih, bungkusnya aman banget, Sob. Dibungkusnya. Wow. Ya, kartu saya singkirin dulu. Ini dia. Vivo X60 Pro. Kartusnya. Wih, keren, Sob. Box-nya aja keren ya, kayak gini. Co-engineered with Zeiss. Di belakang sini ada spesifikasi ya. Bukan spesifikasi sih. Ini warnanya shimmer blue. Udah gitu doang yang dikasih tau di sini. Nggak ada embel-embel spesifikasi segala macem ya. Tipe V2046. Oke, ini kita singkirin dulu. Ini saya mau lihat nih dapetnya apa. Kalau yang ikutan first sale tanggal hari Jumat kemarin itu, kalau nggak salah dapet bonusnya. Masih dapet bonus juga ya. Ikutan pre-order dapet. First sale juga dapet. First sale-nya itu, kalau nggak salah bonusnya. Untuk produknya itu power bank dari Vivo. Kalau ini kita dapet TWS Nio. Lumayan nih kalau beli. Nggak murah harganya. Vivo TWS Earphone Nio. Ini saya udah pernah review ya. Kamu bisa cek video reviewnya. Bisa cek video-video yang udah pernah Bang Tekno publish sebelumnya. Vivo TWS Nio. Ini waktu itu datang barangan. Launchingnya itu barangan sama X50 Pro kalau nggak salah. Seingat saya ya. Oke. Jadi ini kita nggak usah bahas ya. Kita ajang di sini aja biar keren. Oke. Kita buka. Di dalam kotak penjualannya Vivo X60 Pro ini. Apa aja. Ini HP harga Rp 10 juta ya sob ya. Rp 10 juta kembali Rp 9 juta 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 Rp 9 juta. Dan isinya kayak gimana? Wow. Akhirnya kebuka sob. Nah di kompartemen pertama kita langsung dapetin smartphone-nya ya. Wih ini yang saya beli yang warnanya juru sob. Cakep. Kemudian stiker IMEI ya sob ya. Stiker IMEI singkirin aja. Nanti kita beresin. Yang penting jangan dibuang aja stiker IMEI-nya. Terus kita dapet charger adapter. Wih charger adapternya gede nih sob. Ini outputnya maksimal 33 Watt. Bisa 10 Watt, bisa 18 Watt, bisa 33 Watt sob. Chargernya. Terus kita disini dapet hardcast. Wih. Dapet hardcast. Transparan. Dengan lead kameranya tuh dia tinggi ya. Jadi buat melindungi bezel kamera sob. Oke. Kemudian disini ada apa lagi? Oke. Dapet buku panduan, kartu garansi, sama SIM card ejector yang dibandel gini ya. Yang dijadiin satu. Kemudian ini ada kabel charger sob. Kabel chargernya. Masih USB-C biasa ya. Bukan USB-C terus USB-C. Sayang sekali. Oke. Coba USB-C kan jadi lebih keren gitu. Dan terakhir nih. Kita dapet earphone. Wah. Itu. Kalau beli hape mahal. Rata-rata masih suka dikasih lengkap. Nih earphone-nya. Earphone-nya biasa ya. 3,5 mm. Dan ini udah in-ear ya modelnya ya. In-ear earbud gini. Cakep. Disini masih ada isinya nih. Oke. Disini adalah adapternya sob. Kita dapet adapternya disini. Adapter buat dari 3,5 mm ke USB-C sob. Dengan adanya ini ketahuan ya. Kalau smartphone-nya ini nggak nyediain connector audio. Terus ini cadangan ear tips nih ya. Ukuran S sama ukuran L nih. Gitu sob. Wih. Yang kita dapetin komplit. Harga 10 juta kita dapet komplit. Kita dapet earphone. Terus juga dikasih bonus earphone juga ya. Cuman earphone-nya ini TWS earphone. Jadi itu 10 juta tuh kita nggak perlu jajan aksesoris lagi. Semuanya komplit. Earphone dapet. Casing dapet. Udah gitu dapet EWS earphone juga. Itu kalau kita belinya pre-order ya. Oke sob. Sekarang kita ke smartphone-nya ya. Ini kayaknya nggak perlu dibuka-buka nih. Keser aja. Wauw. Warnanya cakep banget ini. Wih. Wuh. Dah siap. Ini bahannya kaca ya. Tapi dia dibikin frosted glass gitu. Jadi kacanya tuh diolah secara teknologi frosted glass gitu. Jadinya kacanya tuh kelihatan cakep ya sob. Terus juga nggak bercak-bercak nempel sedik jari. Wih cakep banget sob. Warnanya. Wih. Di bagian kameranya juga keren. Ingat sama Vivo X50 Pro yang kemarin Bang Tena pernah review juga ya. Ini cakep sob. Wih. Keren banget. Wow. Enak banget dipegangnya. Tuh bagian depannya juga layarnya tuh udah ini ya sob. Dia tuh udah 3D melengkung di kiri kanannya. Dan ini tuh bagian layarnya kalau kamu perhatiin sob. Kelihatan nggak sih? Dia tuh udah dikasih anti-gores sob. Jadinya nggak perlu jajan-jajan anti-gores lagi. Wih cakep banget sob. Nah di bagian bawah sini ada port USB-C ya. Sama juga SIM card tray. Kita lihat ya. SIM tray-nya tuh kayak gimana. Kalau dulu sih nggak dikasih buat ini ya. Buat microSD untuk yang X50 Pro tuh. Kalau X60 ini sama kayaknya sob. Dual SIM tapi dia bolak-balik modelnya sob. Bisa lihat ya. Dual SIM dia bolak-balik. Dia cuma satu aja. Dia nggak punya yang namanya slot card tuh buat microSD. Nah di sini kanan ada tombol power dan juga tombol volume. Tembur powernya ini tuh dia dikasih. Tekstur sob. Nah di sisi atas polos ya. Cuma ada tulisannya professional photography. Kalau kelihatan nih. Nah secara ini ya. Secara holografis gitu. Professional photography. Wih keren. Oke. Di sisi kirinya polos. Cakep sih sob. Kita coba lihat ya. Saya pengen lihat. Yang namanya boot upnya tuh kayak gimana. Vivo powered by Android. Cakep banget. Ini dipegangnya tuh nyaman banget. Wih Indonesia banget sob. Pemandangan-pemandangan di Indonesia nih ya. Ada pura di Bali. Cakep. Halo Indonesia. Oke kita setting-setting dan kita install beberapa aplikasi ya sob. Lihat sendiri. Layarnya cakep banget sob. Wih. Asli ini di tangan enak banget ya dipegangnya. Terus juga berasa premium banget. Dan emang kelihatan HP mahalnya. Mau dipakain casing juga nih casingnya kita pakein ya. Tuh. Tuh. Dipakain casingnya juga masih kelihatan cakep banget sob. Keren. Wih. Cakep. Dan dia juga udah ini ya. Udah in display fingerprint. Dan fingerprintnya tuh cepet ya sob. Kalau dilihat nih. Tuh. Cepet banget. Tuh. Wih. Ini layarnya dia pake layar Super AMOLED ya. Dan dia layarnya masih Full HD. Belum 4K. Dan dia tuh udah pake Android versi 11 sob. Nih kalau kita lihat ya. Abot Phone Vivo X60 Pro Snapdragon 870 Octa Core. RAM-nya 12GB RAM. Plus 3GB. Ini karena dia tuh punya virtual RAM ya. Jadinya kalau misalkan 12GB itu dia berasa penuh. Secara otomatis 3GB RAM-nya itu dia akan aktif sendiri gitu. 3GB yang RAM virtual ini tuh dia pake internal storage. Kalau sering-sering kepake. Setahu saya sih itu akan berpengaruh pada usia storage ya. Gak ngerti juga deh. Kalau di Vivo X60 Pro ini kayak gimana. Storage-nya 256GB. 3GB dan Android versinya tuh Android 11 ya. Coba kita lihat software informasinya. OS versinya Fantage OS 11.1 sob. Ini udah yang paling baru ya. Kalau ingat waktu dulu yang namanya wallpaper-nya tuh wallpaper live-nya tuh keren banget ya sob ya. Ini disini on, disini masih ada nih. Ini dulu nih yang X50 Pro kayak gini wallpaper live-nya. Saya juga lebih suka ini sih. Keren aja. Oke kita lihat ya. Wih cakep sob wallpaper live-nya. Daripada yang bawaan tadi ya. Mendingan yang ini. wallpaper live yang lama. Keren liatnya. Nah terus untuk performa pake Snapdragon 870 ya. Ini yang saya punya ini. Yang udah saya install Antutu Benchmark versi 9 ya. Kita lihat. Nih skornya segini sob. Versi 9. Snapdragon 870. Kenceng banget ya. Ini kalau buat main game yang berat-berat. Ini mah gak akan ada masalah ya sob. Kalau kayak gini. Mau misalkan game PUBG Mobile. Ini harusnya mah udah lancar banget. Smooth extreme mah bisa gitu. Nah untuk kameranya ini kan. Dia tuh yang bener-bener dijual ya fiturnya. Karena dia kamera utamanya tuh pake fitur gimbal. Dan gimbalnya tuh teknologi yang udah versi kedua. Kalau ya versi pertama itu waktu X50 Pro. Ini kan ya X60 Pro ya. Tapi kita lihat yuk kameranya. Pertama nih untuk kamera depannya. Dari kamera depan gue aja ya. Ini kamera depannya 32MP. Dan hasil fotonya. Wow. Ini tuh jernih banget sob. 32MP-nya. Ih cakep banget. Coba ya kamera potretnya kayak gimana. Potret. Terus kita aktifin disini bokeh. Bokehnya kita naikin ke maksimal. Maksimal F1.0. Udah mentok bukanya. F1.0. Klik kembali liat ya. Wih. Cakep. Terus juga. Nah ini mode potret. Dia ada style disini ya. Style-nya banyak. Wow. Ada light effect disini. Itu ada monochrome. Kalau kita mau foto bagian backgroundnya hitam putih ya. Kita cobain ya. Wih. Di bagian backgroundnya jadi hitam putih gak tuh. Terus. Untuk kamera depannya ini. Kalau untuk video. Rekam videonya tuh maksimal diberapa ya. Kita lihat. Resolusinya. Sayang banget ya. Kamera depannya cuma 1080p aja. Seandainya tuh kamera depannya pakai 4K. Ini tuh keren banget ya. Sayang banget. Terus untuk kamera belakangnya. Ini nih ya. Kamera belakangnya ini tuh 48MP. Dengan bukaan lensa tuh yang gede banget. 1.5 sekian gitu. Jadi bukan 1.7. Bukan 1.6. Tapi 1.5 sekian gitu. Jadinya nih bukaan lensanya tuh lebar banget sob. Kita foto-foto ya pakai kamera utama. Lihat ya. Saya foto objek. Jaraknya lumayan jauh ya sob. Sekitar 40 cm. Tuh sob. Itu tuh hasil fotonya tuh. Blurnya tuh mantap banget ya backgroundnya. Padahal itu. Jaraknya lumayan jauh ya sob. 40 cm-an. Nah untuk ultra wide angle-nya kayak gini sob. Wow. Nah terus kalau untuk kamera. 2x optical zoom-nya kayak gini sob. Ini 13MP ya. Tuh. Wihih. Cakep. Terus kalau buat mode makro. Oke mode makro. Kita turn on ya mode makronya. Oke super makro on. Nah ini ada ini ya. Ada cutter. Wuh. Mantap banget sob. Lagi nih. Dan dia tuh makronya itu udah autofocus ya sob. Cakep. Jadinya kita gak bakalan gagal fokus. Wih. Asli keren banget. Terus kalau untuk perekaman video kamera belakang. Yang disini ada fitur yang namanya stabilisasi standar, ultra stable. Ada dua ya. Standard stabilisasi dan ultra stable. Jadi bisa dipilih tuh. Terus untuk resolusinya kita lihat disini. Resolusi tuh dia bisa 4K. Di lokal 4K ya. Frame ratenya dia bentuk. Frame ratenya bisa 60fps untuk 4K sob. Mantep. Wow. Keren ini. Terus juga tuh. Lihat tuh. Ini 4K ya. Lihat. Stabilisasinya. Jalan loh sob. Kelihatan banget jalannya kan. Pada harga yang gue ingin itu dia tuh gak terlalu gujlek-gujlek gitu di layar. Cakep banget sob. Asli keren banget sob. Ini bakalan saya pakai jadi daily driver untuk beberapa bulan ke depan sih kayaknya. Dan kalau menurut kamu kira-kira gimana hape ini? Dibandingin sama flagship-flagship merek lain. Worth it gak sih di harga 10 juta dapet hape kayak gini? Performanya kenceng. Terus juga kameranya udah gimbal. Oh iya untuk video reviewnya nanti mau dibahas apa aja? Jangan lupa komentar sob. Dan Bang Teta pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wow. Cakep banget. Keren. 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 Keren.